Hai proses penggantian Kampas Kupring satu-satu Mas dicopotnya Mas Hai biar kelihatan ini mana yang enggak ada Oke bener ya Hai bener terus yang belakang dicopot pakai snap ring itu Nah kita lalu dapet mangkok Kampas Kupringnya ini ya Nah terus untuk alat pencopotnya pakai ini alat pencopotannya itu dimasukin terus lalu yang itu ke-nya lakernya ke-2 pasang terus pakai kunci 14 lunggar nih kan udah lunggar berarti ya udah ya kita langsung copot snap ringnya Hai masalahnya baru ini yang lama ya terus kita pasang langsung tinggal pasang aja ini kampas kopling pertama terus platnya ya terus kampas kopling Hai seperti itu sampai terakhir ya nah ini platnya juga nah jadinya kalau misalkan masang jangan lupa snap ringnya ini dikasih kawat ya supaya tidak copot soalnya ini kalau misalkan untuk sogunyu ini rata-rata untuk snap ringnya ini eh kalau snap ringnya udah pernah dibongkar terus dipasang lagi biasanya cepet copot ya kalau misalkan copot ini biasanya untuk motornya nggak bisa jalan kalau sama copot ya kita tali kayak gini pakai tali kawat iya oke ya kita langsung pasang aja untuk bagian koplingnya setelah di tali tadi terus untuk pemasangan bagian ini hai hai